Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa ketemu lagi pada kesempatan kali ini Tentunya teman-teman semua sehat dan sukses selalu di segala aktivitas Baik, di kesempatan kali ini kita lanjut lagi ngoprek Ngoprek servisan Nah, kali ini saya kedatangan satu buah Exciter pemancar FM build up Merk RVR Tech 30 LCD Dimana keluhan kerusakan Exciter ini pada blok striocoder ya Tidak keluar strionya Nah, penyebab kerusakan dari info juragan yang punya ini kena sambaran petir Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana lengkapnya Langsung saja kita eksekusi ya Baik, kita akan tes Ya, PLL-nya sudah oke Namun disini kita perhatikan cuma satu carrier ya Atau puncak sinyal yang nongol Kalau bagian PLL ini oke Tidak ada masalah Cuman sinyal pembawa Samping kiri kanan Tidak ada sama sekali ya Oke, ini dia blok stereocoder Kita akan cek lebih detail dulu Ini kita cek dengan menggunakan TINESA Spectrum Analyzer Kita cek juga dengan osiloskop Untuk mengetahui osilator kristal Untuk membangkit sinyal 38 dan 19 kHz Apakah berfungsi Atau tidak Namun disini saya tidak menampilkan layar osiloskop Ini karena berhubung Kamera cuma satu Pakai tripod saja Baik, setelah kita cek Satu-satu itu memang osilator tidak berfungsi sama sekali ya Mati Tidak tahu juga balan modulator Apakah juga masih bagus IC-nya atau bagaimana Kita cabut aja langsung Untuk block stereocoder card ya Untuk lebih jelasnya Ya, ini dia Nah, disini kita sudah melihat Satu buah IC Ada bintik hitam di tengah itu Nah, ini IC-nya sudah bocor Ini dia ya Kalau dari bentuk fisik Baru Satu IC yang kita lihat Setelah kita uji Untuk osilator juga kena ini Ya, baik Nah, disini saya sudah Men-download ya Komponen apa saja yang harus kita ganti Yang pertama ini dari block stereocoder ya Ini dia CD4051 Terus untuk osilator Ini kristal Ini CD4069 IC berikutnya 4520 Ya, itu dia Pada striukat Yang selebihnya ini ada Preamp OPM ya Jadi yang sulit dapat di lokasi saya ini Yang tiga ini 4051 4069 4520 SMD ya Oke Itu dia untuk Komponen yang harus kita ganti Baik Setelah Satu minggu kemudian ya Sudah cari-cari di online shop Nah, ini Akhirnya datang Paketannya IC yang kita butuhkan Kita ambil langsung dari Sopi luar negeri Waktu itu masih belum terblokir Sekarang udah gak bisa lagi Sepertinya Jadi Makin Ruwet lah gitu ya Untuk cari-cari komponen Oke Namun Ada satu IC yang Deep 4069 Itu cuma yang adanya yang deep Untuk satu toko ya Sebenarnya ada Cuma Pengambilan untuk satu toko Biar enten diongkir ya Harus saya order Yang deep Oke Itu yang Dua lagi Kebetulan ada yang SMD Baik Langsung aja kita Eksekusi Bongkar pasang Untuk IC-IC yang bermasalah Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Oke Ini dia yang terakhir CD4069 Yang deep Terpaksa kita Sambung ya Pinnya Untuk Ke PCB SMD Ini dia Lepakannya Dan Siap kita tes Kita akan Uji Stereo card Yang IC-nya Sudah Kita ganti Ya Bismillah Mudah-mudahan Tidak ada Kendala Oke kita Lihat pada Spektrum Nah Ini dia Sudah Lock Dan Sinyal Pembawa Sudah Kelihatan Di Spektrum Ya Kiri-kanan Kisip Tinggal Bungkus Tinggal Rapikan Sepertinya Untuk IC-Dip Perlu Ditipiskan Sedikit Sambungan Ya Karena Nanti Mentok Masuk Ke Bungkus Atau Bok Besi Besi Plak Oke Sekian Saja Untuk Perbaikan RVR T30 LCD Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Semoga Saja Bermanfaat Dan Mohon maaf Segala Kekurangan Sampai Jumpa lagi Pada Video-video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nanti Forever